Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tama Dalam Ada Apa Gerangan Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan Dan juga rezeki yang cukup Oke kita lanjut lagi dengan cerita Rahayu Pada episode sebelumnya Dikabarkan Ganggang Willis menghilang entah kemana Dan Gundala Oranglah yang menjadi pihak tertuduh Atas hilangnya Ganggang Willis Dia lalu diutus oleh Tigali Segoro Untuk mencari putrinya tersebut Tapi tidak ada petunjuk sama sekali Bagaimana kisah kelanjutannya? Baiklah teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini Meski masih belum mampu memberi jawaban akurat Gundala Orang sangat bersyukur telah mendapat informasi dari Pak Samin Setidaknya saat ini ia tahu Ganggang Willis sedang berada di lautan Sekarang tinggal mencari dan menemukan Di laut mana pulau itu berada Karena merasa bersalah Awalnya Kandar ingin tetap berada di Jakarta Untuk merawat dan menjaga Pak Samin Akan tetapi Pak Samin justru menyuruh Kandar Untuk ikut pergi bersama Gundala Orang Setelah Panembahan Sosro Willis bersama Panembahan Gajah Datang dan berjanji mengawal Pak Samin Barulah Kandar bersedia pergi Apalagi Abah Malik serta Raden Panji Prabamas Ikut muncul juga setelah dihubungi Gundala Orang Selain Pulau Hidup Petunjuk terakhir dari Pak Samin adalah Jin berwujud keraraksasa Satu-satunya jin yang ada di fikiran kelompok Mian adalah Kalawanara Untuk mencari informasi tentang Kalawanara Mereka pun kembali mendatangi Gunung Raung Kehadiran mereka disambut hangat oleh Kiai Dayat, Ki Ageng Raung Anom, Tumenggung Jagaloka Dan Pangeran Sabda Durma Setelah mengatakan maksudnya Ki Ageng Raung Anom memerintahkan Tumenggung Jagaloka Dan pasukan Bayang Kararaung Untuk membantu Gundala Orang Memeriksa bekas markas Kalawanara Tidak ada petunjuk yang bisa mereka temukan Di gua-gua batu yang menjadi sarang Kalawanara Selain tulang belulang Disana hanya ada kesunyian Tampaknya Seluruh anak buah Kalawanara Tidak ada lagi yang berani kembali ke Raung Dan kabur entah kemana Tampaknya kita sekarang harus ke alas Purworeng Ujar Chandrasa Memangnya ada apa disana, Sa? Tanya Gundala Orang Dan yang Rah Taru Mungkin dia tahu dimana Kalawanara berada Jawab Chandrasa Tidak ada rotan Akar pun jadi Di tengah kebuntuan Sekecil apapun petunjuk adalah sebuah harapan besar Gundala Orang lalu berpamitan dengan Ki Ageng Raung Pangeran Sabda Durma Kiai Dayat Dan Tumenggung Jagaloka Ia segera menuju ke alas Purworeng Ketika sampai disana Mereka disambut oleh Ajeng, Kiwiji, Nisemi Serta prajurit dari Baluran dan Merubetiri Bersama-sama mereka semua segera bergerak ke sarang dan yang Rah Taru Yang terletak di lemah mala Saat memasuki daerah yang berawa-rawa itu Kiwiji dan Nisemi langsung melepaskan benih tali jiwo Benih-benih itu lalu berubah menjadi pohon yang berwujud mirip manusia Mereka lah yang bergerak lebih dulu Untuk menyisir jebakan dan juga mengusir makhluk-makhluk yang bisa membahayakan keselamatan kelompok Mian Perjalanan berjalan lancar Reputasi Gundala Orang, Chandrasa, dan yang lain Membuat tidak satu pun jin disana yang berani mengganggu apalagi menghalangi Setelah beberapa lama Mereka akhirnya tiba di depan rawa luas yang dipenuhi ular Biawak, dan berbagai macam binatang lumpur lainnya Keluarlah Rah Taru Atau akan kubakar kolam ini sampai kering Teria ajeng Lumpur di tengah rawa pelan-pelan bergerak Tidak lama kemudian Muncullah dan yang Rah Taru dari dalam lumpur Dengan wujud aslinya Luka-luka di tubuh jin itu masih belum benar-benar sembuh Hal itu bisa dilihat dari lubang dan patahan yang menghiasi jalinan akar pembentuk wujudnya Apa mau kalian? Jika ingin membunuhku, cepat lakukan Toh melawan juga sia-sia belaka Ujar dan yang Rah Taru yang sadar kekuatannya tidak sebanding dengan lawan Jangankan melawan semuanya Menghadapi Gundala Orang saja Dan yang Rah Taru ragu bisa bertahan Mian, Gundala, Chandrasa, dan yang lain Bisa merasakan aura kepasrahan dan yang Rah Taru Energi yang memancar dari tubuhnya pun tidak ganas seperti sebelumnya Kami datang bukan untuk bertarung Tapi hanya ingin mencari informasi Taru Ucap Kiwiji Informasi? Informasi apa? Bukankah Damar Pati sudah kalah? Dan yang Rah Taru balik bertanya Soal kalawan Nara Kau tahu di mana dia sekarang? Apalagi yang dilakukan monyet gila itu Sejak turun dari raung Aku tidak pernah berhubungan lagi dengannya Terakhir bertemu Dia mengajak ke Mandala Tiga Raja di Laut Iblis Tapi aku menolaknya Jawab dan yang Rah Taru Wajah Chandrasa dan Gundala langsung berubah Saat mendengar dan yang Rah Taru menyebut Laut Iblis dan Mandala Tiga Raja Tidak mungkin mereka yang menculik Ganggang Wilis Setauku Penghuni tempat itu hanya bergerak di wilayahnya saja Ujar Gundala Wareng Tapi bagaimana juga Ganggang Wilis yang memasuki Mandala itu Rang? Sahut Chandrasa Gundala Wareng tidak bisa menjawab Semua hal yang berkaitan dengan Mandala Tiga Raja di Laut Iblis Hanya diketahui oleh penghuni dan makhluk yang pernah datang ke sana Bertanya kepada penghuni Mandala Tiga Raja Jelas tidak mungkin Sebab mereka nyaris tidak pernah keluar Satu-satunya jalan adalah Menemukan makhluk yang pernah memasukinya Namun hal itu juga sangat sulit Karena biasanya mereka menghilang begitu saja tanpa bekas Mungkin sebaiknya kita kembali saja ke dalam Gali Rang Barangkali Kigali segera memiliki informasi Mandala itu Termasuk juga tentang Pulau Hidup Setelah itu Kita pergi juga ke rumah Dan bertanya kepada para sesepuh di Pulau Ular Utara Chandrasa memberi saran Baluran Merubet tiri Dan ujung kulon juga akan membantu mencari informasi Rang Ganggang Wilis adalah saudara kita semua Ujar Ajeng Sementara itu Tumenggung Sekar Karang lebih fokus mengawasi astana Naga Raja Setiap pergerakan pasukan Naga Raja Dilaporkan langsung kepada Kigali segera Lewat kisah betmumur atau Naga Lindu Tampaknya Naga Raja berusaha mencari-cari alasan Agar bisa membuat masalah dengan kita Ujar Kigali segera setelah menerima laporan Tumenggung Sekar Karang Menurutku juga begitu Kigali Ada informasi Naga Raja telah membentuk pasukan rahasia Yang terdiri dari para buronan dan bekas prajurit aliansi beri waliki Serta kalawan Nara Balas kisah betmumur Kira-kira apa rencana mereka Tanya Kigali segera sambil menatap Naga Lindu dan Kisah betmumur Naga Raja tahu Ia tidak bisa mengacaukan kita dari dalam Atau menyerang secara langsung Upayanya menjodohkan ganggang Willis dengan sampah itu juga gagal Satu-satunya cara yang masih belum dilakukannya adalah Operasi Panji Palsu Saya yakin Gerombolan badit itu akan digunakan untuk operasi tersebut Jika ingin menyerang orang tidak bersalah Maka ciptakanlah kondisi yang bisa membuat orang itu tampak bersalah Itu adalah doktrin yang saya pelajari dari para politisi dan penguasa zolim di dunia Mian Jawab Naga Lindu Melukai diri sendiri Berpura-pura menjadi korban Lalu menuduh pihak kita sebagai pelakunya Agar nanti mendapatkan dukungan dan alasan pembenaran saat menyerang Itu maksudmu Lindu? Benar Kigali Itu adalah cara yang umum dilakukan oleh manusia Dan jin licik seperti naga raja Bukankah belum lama ini hal itu juga terjadi di waktu jejak? Balas Naga Lindu Lalu Siapa yang akan ditumbalkan naga raja? Prawejala? Atau siapa? Ini yang masih harus kita cari tahu Kigali Tapi kelihatannya Naga raja sudah bertekad untuk menyerang kita Kalau niat ada Semua tinggal menunggu waktu saja Saran saya Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut Lebih baik waspada Daripada harus tewas karena silap mata Aku setuju Lindu Kau dan Mumur kuberikan kuasa untuk mempersiapkan semuanya Tapi Bergeraklah secara rahasia Aku tidak ingin menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat Mereka telah menghidupi kita Tugas kita adalah menjaga dan merawat mereka Agar bisa tetap hidup dan menjalani hidupnya dengan baik Perintah Kigali Segara Kami mengerti Kami mengerti Kigali Tidak ada pohon yang bisa hidup Jika akarnya mati Kau lo dan Gusti harus menunggal Atau mereka akan sama-sama mati Jawab Naga Lindu Satu lagi Lindu Perintahkan Sekar Karang untuk mengawal Prabajala semampunya Ingat Semampunya Aku tidak takut berperang Tapi perang pasti mengorbankan banyak rakyat Karena itu Jika memang bisa Maka aku akan memilih tidak berperang Baik Kigali Bila perlu akan kami kirimkan pasukan tambahan untuk misi itu Ujar Naga Lindu Lalu pergi bersama Kisabat Mumur Di sebuah tempat rahasia Naga Raja mengamati persiapan pasukan yang akan ditugaskan Untuk membuat huru-hara di kerajaannya sendiri Kali ini rencanaku pasti akan berhasil Rato Laut Selatan tidak akan bisa menyalahkanku Jika pasukan Gali Segoro menyerang lebih dulu Gumam Naga Raja Lalu tersenyum licik Kedatangan Mian Gundala Chandrasa Chandromowo Serta Kandar Disambut hangat oleh Kigali Segoro Naga Lindu Dan Kisabat Mumur Namun meski begitu Gundala orang bisa melihat Adanya tatapan menghina Dari sebagian penghuni istana Beberapa kerabat Menikah dengan Willis Saat ini yang penting adalah keselamatan ganggang Willis Bersetan dengan yang lain Balas Gundala Chandrasa tidak menjawab Ia tahu setiap makhluk yang sedang disapa cinta hanya akan peduli kepada cinta tersebut Apapun akan rela dikorbankannya Agar sosok yang dicintainya itu tersenyum bahagia Diam-diam Chandrasa berdoa agar Gundala benar-benar berjodoh dengan ganggang Willis Kigali Segoro mengajak Gundala dan yang lain menuju ruangannya Disana Gundala menceritakan semua informasi yang telah berhasil didapatkannya Saat tahu ganggang Willis kemungkinan berada di Mandala Tiga Raja di Laut Iblis Kigali Segoro mendadak gelisah Aku tidak punya informasi apapun tentang tempat itu Selain reputasinya yang misterius dan mengerikan Apalagi soal pulau hidup Baru kali ini aku tahu ada pulau seperti itu Keluh Kigali Segoro Bagaimana dengan kanjeng ratu Kigali? Barangkali beliau tahu Tanya Gundala Aku tidak berani Reng Ini adalah urusan pribadi Lagi pula sekarang kanjeng ratu sedang sibuk memperbaiki segel pengikat cetra banyu Jawab Kigali Segoro Lagipula jika bendar putri Willis ada disana Maka kedatangan kita di Laut Iblis akan dianggap sebagai penyerang Istana Laut Selatan tidak akan bisa ikut campur Atau akan dianggap mengobarkan perang Tambah naga lindu Korbannya akan sangat besar Reng Aku tidak akan bisa menanggung semua itu Ujar Kigali Segoro Kalau begitu Kita kesana saja agar tertangkap Usul Kandar Bagaimana jika ganggang Willis dan pulau itu ternyata tidak ada disana? Tanya Chondromowo Semua yang ada di ruangan itu terdiam Apa yang dikatakan Chondromowo benar? Tidak ada jaminan pulau hidup ada di Mandala Tiga Raja Sementara itu Di saat yang sama Tumenggung Karangwulung mengirim utusannya ke Astana Naga Raja Salah satu kerabat Gali Segoro Yang tidak setuju dengan hubungan ganggang Willis dan Gundala Woreng itu Mengabarkan kedatangan kelompok Mian di Gali Segaran Kabar dari utusan Tumenggung Karangwulung Segera disampaikan kepada Naga Raja Rencana penjebakan pun segera disusun untuk mengikut sertakan kelompok Gundala Woreng dalam agenda kotor Naga Raja Pancing mereka masuk ke wilayah kita Lalu buat masalah agar terjadi kerusuhan Perintah Naga Raja kepada Patih Tirta Yuda Siapa yang akan dikorbankan tuanku? Tanya Patih Tirta Yuda Siapa lagi kalau bukan Prabha Jala? Ini kesempatan bagus Tirta Siapapun yang mati Prabha Jala atau Gundala Tidak ada masalah Selama pertempuran terjadi di Mandala Naga Raja Kita punya alasan untuk menyerang Terang Naga Raja dengan penuh semangat Patih Tirta Yuda lalu menyusun rencana operasi Pasukan sandinya dikerahkan untuk menyebar desas-desus ganggang Willis Setelah melarikan diri ke Mandala Naga Raja Disebutkan juga jika alasan ganggang Willis melarikan diri Karena ilmu pengasihan yang digunakan Gundala Woreng Sudah tidak berfungsi lagi Akibatnya ganggang Willis kembali kepada cinta sejatinya Yaitu Raden Prabha Jala Kabar burung itu dengan cepat menyebar kemana-mana Apalagi Patih Tirta Yuda juga mengerahkan pasukan-pasukan Untuk berpatroli dengan alasan mencari keberadaan ganggang Willis King Geli Segora dengan keras membantah semua isu tersebut Namun hukum mata menjadi hakim seringkali menjadi penglima Banyak yang akhirnya percaya jika Gundala Woreng menggunakan cacingnya Untuk memanipulasi perasaan ganggang Willis Alasannya karena ganggang Willis Dinilai tidak mungkin jatuh cinta kepada Gundala Woreng yang menyeramkan Dan bekas penjahat besar Satu hal yang mereka lupakan adalah Cinta seringkali tidak bisa dinilai Dihitung dan ditakar dengan standar kewarasan orang normal Cinta adalah faktor X Yang mampu mengubah semua hasil kalkulasi menjadi tidak pasti Satu-satunya yang pasti dalam cinta adalah Kadang tidak dibutuhkan alasan untuk jatuh cinta Namun saat menjalaninya Seringkali diperlukan ribuan alasan Agar cahaya cinta tersebut tetap bisa menyala Alasan yang menuntut perjuangan dan pengorbanan tanpa akhir Besarnya sentimen negatif Membuat Gundala Woreng merasa tidak nyaman Demikian juga Mian dan yang lain Semakin lama Isu yang berkembang kian parah dan menggila Jumlah penghuni mandala garis segaran yang percaya dengan isu itu Juga semakin banyak Gundala Woreng akhirnya memutuskan pergi ke Pulau Ular Utara Selain untuk meredam perasaan Ia juga ingin mencari informasi Agar bisa secepatnya menolong gang-gang Wilis Setelah meminta izin dan pamit kepada Kigali Segoro Rombongan Mian segera berangkat menuju ke Pulau Ular Utara Awalnya perjalanan berjalan normal Sampai ketika mereka berada di daerah perbatasan Mandala Naga Raja Di kejauhan mereka melihat seorang gadis yang mirip dengan gang-gang Wilis Sedang dikejar-kejar segerombolan Jin Belum selesai Mian dan yang lain mempelajari situasi Gundala Woreng sudah melesat mendekat Mau tidak mau Mian, Chandrasa, Chondromowo, dan Kandar pun ikut bergerak Ini berbahayaan Aku merasa ada yang tidak wajar Apalagi kita semua tahu Bagaimana hubungan Naga Raja dan Kigali Segoro Ujar Chondromowo Aku tahu, Ndra Tapi kita juga tidak bisa membiarkan Gundala pergi ke sana sendiri Balas Mian Ketika berhasil menyusul Gundala Woreng sudah bertarung sengit dengan pasukan Naga Raja yang dipimpin oleh Raden Prabajala Mereka pun segera melibatkan diri untuk membantu Gundala Woreng Tidak lama kemudian Muncul pasukan lain yang memakai seragam mandala Galisegaran Pasukan itu langsung ikut berperang melawan pasukan Raden Prabajala Ini aneh Bagaimana mungkin Kigali Segoro bisa mengirim pasukan bantuan secepat ini Seru Chandrasa Gundala Woreng juga menyadari itu Ia sadar telah masuk dalam jebakan Naga Raja Namun Nasi telah menjadi bubur Korban-korbannya telah banyak bergeletakan di palagan Sebuah hal yang akan menjadi awal bencana besar Bagi Kigali Segoro Dan juga rakyatnya nanti Bodoh Aku benar-benar bodoh Gumam Gundala Woreng penuh penyesalan Lindu Pati bergerak cepat Untuk mendekati posisi Raden Prabajala Ia ingin segera membawa kepala buruannya itu ke depan Pati Tirta Yuda Sambil bertarung melawan para pengawal Raden Prabajala Bekas anak buah Damar Pati itu sudah membayangkan dirinya menjadi tumenggung Pati Tirta Yuda memang telah berjanji Akan mengangkat siapapun yang bisa membunuh Raden Prabajala menjadi tumenggung di Astana Naga Raja Jarak Lindu Pati dan Prabajala semakin dekat Jin itu pun mempercepat gerakannya ketika melihat ada banyak jin lain yang berusaha mendekati Raden Prabajala Karena tidak ingin kehilangan kesempatan menjadi tumenggung Lindu Pati bahkan menyerang jin yang ada di dekatnya Pemandangan pertarungan dua prajurit yang memakai seragam sama Jelas ganjil dan menarik perhatian Termasuk Raden Prabajala Namun ia menyangka Kedua prajurit itu memang memiliki masalah pribadi Dan berniat menyelesaikannya Apanya yang pasukan tangguh Prajuritnya saja tidak memiliki disiplin Cemok oh Raden Prabajala tanpa tahu fakta sebenarnya Pertarungan Lindu Pati juga menarik perhatian panembahan supit Kegelisahan kepala pasukan pengawal pribadi Raden Prabajala itu semakin meningkat Demikian juga dengan kekhawatirannya Sejak kemunculan pasukan Kigali Segoro Panembahan supit sudah merasa heran Selain karena terlalu cepat Pasukan Sandi juga tidak memberikan informasi apapun Mengenai keberadaan pasukan tersebut Kejanggalan semakin terlihat ketika pasukan-pasukan itu Tidak bertempur layaknya prajurit terlatih Mereka lebih mirip gerombolan jin liar yang diberi seragam Sebagai salah satu jin yang pernah melihat kehebatan pasukan Kigali Segoro Dalam pertempuran Panembahan supit menduga Pasukan yang sedang menyerang adalah pasukan palsu Setelah melihat aksi Lindupati Panembahan supit sadar Jika target serangan pasukan palsu itu adalah Raden Prabajala Ia pun segera memerintahkan pasukan pengawal utama Untuk memperapat perlindungan Ini jebakan Raden Mereka bukan pasukan Kigali Segoro Ujar Panembahan supit Omong kosong supit Sudah jelas mereka menggunakan tanda-tanda mandala galih segaran Dan membantu sampah dari pulau ular utara itu Bantah Raden Prabajala Lagi pula Siapa yang berani menyerang Prabajala di mandalanya sendiri Kecuali mereka Sumbar Raden Prabajala Panembahan supit ingin memberikan penjelasan Tapi Lindupati dan jin-jin lawan telah berdatangan menyerang Mau tidak mau Panembahan supit harus maju untuk menghadang gerak mereka Katakan siapa yang menyuruhmu Aku tahu kau bukan prajurit Kigali Segoro Tanya Panembahan supit Lindupati tertawa Lalu berkata Tidak penting kau tahu siapa yang menyuruhku Toh sebentar lagi kau akan mati di tanganku Panembahan supit membalas hinaan Lindupati dengan melancarkan serangan Tombaknya meluncur cepat mengincar kepala Lindupati Lindupati tentu saja tidak tinggal diam Pedangnya berkelebat menangkis serangan tersebut Sampah penghuni kawah rupanya Ujar Panembahan supit setelah mengenali energi Lindupati Memangnya kenapa? Setelah berhasil membunuh Prabajala Kau yang akan menjadi sampah di Astana Nagaraja Balas Lindupati Panembahan supit tersentak Jawaban Lindupati secara tidak langsung mengatakan Jika serangan keraden Prabajala berhubungan dengan Astana Nagaraja Itu artinya Prabu Nagaraja terlibat Karena tidak ingin ada yang berani menyentuh Prabajala Jika tanpa restu dari Nagaraja Meski telah terbiasa dengan cara-cara licik Nagaraja Panembahan supit tidak pernah mengira Nagaraja akan tega mengorbankan putranya sendiri Cepat bawa kabur raden Prabajala Teriak Panembahan supit Akan tetapi Peringatan Panembahan supit terlambat Jin-jin pasukan lawan telah mengepung raden Prabajala Dan pasukan pengawalnya Kalah jumlah dan kekuatan Satu persatu prajurit yang mengawal Prabajala pun tumbang Kebarat Gara-gara kau aku harus kehilangan kesempatan menjadi tumanggung Umpat Lindupati Murka Sambil meningkatkan serangannya Panembahan supit tidak bisa bertarung dengan tenang Perhatiannya terpecah antara Lindupati dan raden Prabajala Meskipun junjungannya itu sombong dan menjengkelkan Tapi Panembahan supit sudah menganggap Prabajala sebagai cucunya sendiri Karena kurang konsentrasi Lindupati berhasil menyarankan pukulannya dengan telak Tubuh Panembahan supit terdorong ke belakang Belum sempat ia memperbaiki posisi Lindupati kembali menyerang Panembahan supit pun ambruk dan tidak mampu bangkit lagi Lindupati berdiri langsung pergi untuk memperbutkan kepala raden Prabajala Kaburlah raden kau sedang ditumbalkan Panembahan supit pingsan sebelum menyelesaikan pesannya Raden Prabajala yang sedang bertarung kebingungan saat mendengar pesan itu Akan tetapi ia tidak memiliki waktu untuk memikirkannya Jumlah lawan yang datang semakin banyak Pelan tapi pasti seiring dengan bertambahnya luka-luka Aura kesombongan yang selama ini menghiasi wajahnya pun lenyap Dan berganti menjadi ketakutan Raden Prabajala sedikit tertolong Ketika jin-jin lawannya mulai saling serang satu dengan yang lain Namun hal itu tidak bertahan lama Sebab beberapa jin tetap memburunya Salah satu dari jin itu adalah Lindupati Serangan Lindupati datang seperti badai Raden Prabajala jelas bukan tandingan dari bekas anak buah utama damar pati itu Apalagi saat ini Raden Prabajala telah banyak terluka Dalam waktu singkat Raden Prabajala pun terdesak hebat Dan tidak lama kemudian tumbang Sambil tersenyum Lindupati menghampiri Raden Prabajala Saat sampai di samping Raden Prabajala Tangannya yang membawa pedang terangkat Lalu secara kilat turun untuk menebas kepala korbannya Raden Prabajala memejamkan mata Ia tahu hidupnya akan berakhir sebentar lagi Di saat menanti ajal itulah Pesan panembahan supit kembali menggema Di saat memikirkan maksud pesan Tiba-tiba terdengar suara ledakan Raden Prabajala bergegas membuka mata untuk melihat apa yang terjadi Betapa terkejutnya Raden Prabajala Ketika menyaksikan Gundala Woreng, Chandrasa, Mian Serta Condromowo sedang bertarung sengit melawan Lindupati Dan jin-jin yang tadi memburunya Apa maksudnya ini? Kenapa mereka menolongku? Gumam Raden Prabajala bingung Jangan banyak bergerak Bangsawan sombong Jika tidak terpaksa Kami tidak akan sudi menolongmu Raden Prabajala menoleh Di sampingnya Seorang gadis cantik dan siluman Yang pernah ditemuinya di lembah Mayangkara Siapa kau? Dari senjatamu Aku tahu Kau pun gak wakigali segoro Tanya Raden Prabajala Namaku Sekar Karang Cukup itu saja yang perlu kau tahu Sekarang kami akan membawamu pergi Jangan melawan Atau akan kubiarkan gerombolan jin liar itu memenggal kepalamu Ujar Tumenggung Sekar Karang Sementara itu di palagan Mimpi Lindupati untuk menjadi Tumenggung berangsur pupus Di tengah amukan Gundala Woreng Hal yang sama juga dirasakan jin-jin lain yang sedang berhadapan dengan Mian Chandrasa dan Condromowo Semua yang terjadi di palagan diawasi oleh patih Tirta Yuda Mengetahui Kandar Tumenggung Sekar Karang Dan beberapa prajuritnya berhasil menyelamatkan Raden Prabajala Ia segera memerintahkan pasukannya untuk memburu dan membunuh Raden Prabajala Satu pasukan yang dipimpin oleh Pempu Singawisa pun berangkat melakukan pengejaran Ayo cepat kita harus segera menyusul Kandar Teriak Chandrasa Mian, Gundala, Condromowo dan pasukan Tumenggung Sekar Karang semakin gencar melakukan serangan Setelah mendapat informasi dari pasukan Sandi Prioritas utama mereka adalah menyelamatkan Raden Prabajala Sambil melarikan diri Raden Prabajala berjuang untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi Semua serba membingungkan Ketika hari itu Patih Tirta Yuda mengatakan Ganggang Wilis sudah ditemukan Ia sangat senang Dengan penuh semangat Raden Prabajala berangkat bersama pasukannya Untuk menjemput Ganggang Wilis Namun ketika sampai di lokasi Yang ia temukan justru kelompok Gundala Woreng Raden Prabajala pun langsung menyerang Ia berpikir kehadiran Gundala Woreng adalah untuk menemukan Ganggang Wilis juga Di samping itu Gundala Woreng telah menerobos masuk ke wilayahnya tanpa izin Berhenti! Cepat bebaskan Raden Prabajala! Teriakan itu membuyarkan ranungan Raden Prabajala Ia mengenali suara Empu Singawisa Itu berarti Patih Tirta Yuda telah hadir di palagan Karena biasanya Empu Singawisa selalu ikut kemana saja Patih Tirta Yuda pergi Semangat Raden Prabajala pun bangkit Ia yakin Patih Tirta Yuda sedang berusaha menolongnya Kandar, Tumenggung Sekar Karang dan tiga prajurit Sandi mengawasi belasan prajurit Empu Singawisa yang mengepung mereka dengan senjata terhunus Melihat energi aura dan senjata mereka yang berbeda-beda Tumenggung Sekar Karang tahu para prajurit itu adalah jin-jin tangguh yang direkrut oleh naga raja Dan bukan benar-benar jin yang dilatih untuk menjadi prajurit Berhati-hatilah Tuan Kandar Mereka bukan lawan yang bisa diremehkan Ujar Tumenggung Sekar Karang Aku mengerti Tumenggung Jawab Kandar sambil mempersiapkan diri Surai-surainya menari-nari liar di seluruh tubuhnya kecuali wajah Cepat! Bebaskan Prabajala! Gadis Selaknat! Atau akan ku cabit-cabit tubuhmu! Ancam empu Singawisa sambil memutar rantai bola berdurinya Bebaskan katamu Pak Tua Untuk apa? Bukankah kau justru ingin membunuhnya? Ejek Sekar Karang Jangan memfitnah bangsa! Raden Prabajala adalah junjungan kami! Empu Singawisa berusaha menutupi maksudnya Kami sudah mengawasi gerak-gerik kalian Karena itulah Kigali Segora memintaku untuk menjaga Raden Prabajala Ia tahu kalian akan menumbalkannya sebagai alasan menyerang Mandala Gali Segaran Balas Sekar Karang Banyak bicara kau Sundal Jangan dengarkan pelacur ini Raden Bersiaplah! Sebentar lagi kami akan menolongmu! Teriak empu Singawisa Kalau masih bisa menggunakan akal sehat Kau pasti paham apa yang terjadi Raden Tapi semua terserah kepadamu Tugasku adalah menjagamu tetap hidup Ujar Sekar Karang Ia tahu Raden Prabajala pasti bisa mendengar suaranya Raden Prabajala kebingungan Terlalu banyak hal ganjil yang terjadi dalam peristiwa hari ini Untuk mengabaikan ucapan Sekar Karang Apalagi jika ia teringat dengan pesan terakhir dari pandem bahan supit Namun meski tahu ayahnya kerap berlaku licik dan curang Ia juga sulit percaya Sang ayah akan menjadikannya sebagai tumba Pandem bahan supit pasti salah Tidak mungkin ayah anda akan segila itu Batin Raden Prabajala Berusaha meyakinkan diri sendiri Aku percaya kepadamu Pusinga Cepat kalahkan mereka Seru Raden Prabajala setelah mengambil keputusan Empu Singawisa tersenyum tipis Seduti kemudian Bola berdurinya melesat menyambar Tumenggung Sekar Karang Serangan itu diikuti oleh pasukannya Kandar dan tiga prajurit Sekar Karang pun bertarung mati-matian Untuk mempertahankan diri Sekaligus melindungi Raden Prabajala Menghadapi keroyokan jin-jin berilmu tinggi Kelompok Tumenggung Sekar Karang dan Kandar Dengan cepat terdesak Mereka berlima kini bertarung melingkari Raden Prabajala Yang duduk bersila untuk memulihkan diri Kigali Segoro pasti menyuruh mereka menculiku Untuk menekan ayah anda Batin Raden Prabajala Sambil memikirkan cara melarikan diri Di palagan lain Lidupati akhirnya harus menemui ajal Di tangan Gundala Wereng Tubuh jin itu ambiar tanpa bekas Terhantam energi Segoro Bandang Setelah itu Tanpa menunggu yang lain Ia langsung melesat pergi menyusul Kandar Perasaan Mian sedikit lega Ketika melihat Gundala Wereng pergi Ia pun segera berusaha Mengalahkan lawan-lawannya Agar bisa ikut membantu Kandar dan Gundala Wereng Hal yang sama juga dilakukan oleh Chandrasa dan Condromowo Pelan-pelan Raden Prabajala bisa mengumpulkan energinya lagi Meski masih jauh dari sebelumnya Raden Prabajala bermaksud menggunakan energi itu sebagai modal melarikan diri Raden Prabajala mulai mencari celah untuk menjalankan niatnya Ketika melihat sebuah kesempatan Ia pun segera menggunakannya Secepat kilat Raden Prabajala bangkit Lalu menyerang prajurit Tumenggung Sekar Karang dari belakang Tubuh prajurit itu terjungkal ke depan Dan harus tewas di ujung pedang lawannya Semua merasa terkejut atas kejadian tidak terduga itu Dan berhenti bertarung Raden Prabajala memanfaatkan kondisi tersebut Untuk meloncat menuju Empu Singawisa Kau Seru Tumenggung Sekar Karang yang marah dan juga sedih dengan kematian prajuritnya Raden Prabajala mempercepat geraknya Wajah pemuda itu tampak senang ketika Empu Singawisa juga bergerak maju ke arahnya Raden Prabajala berpikir Empu Singawisa sedang berusaha menjemput untuk melindunginya Akan tetapi ketika jarak mereka semakin dekat Perasaan Raden Prabajala mendadak gelisah Ia merasakan adanya aura membunuh memancar dari Empu Singawisa Tidak lama kemudian Kegelisahan Raden Prabajala berubah menjadi ketakutan Wajah Empu Singawisa tampak sangat menyeramkan Sementara itu tangannya memendarkan cahaya ungu Raden Prabajala tahu Cahaya itu adalah tanda Empu Singawisa sedang mengerahkan pukulan beracun andalanya Aji Galihwisa Raden Prabajala berusaha berhenti dan meloncat mundur Akan tetapi jaraknya dengan Empu Singawisa sudah dekat Raden Prabajala hanya bisa pasrah menanti pukulan Empu Singawisa terayun ke dadanya Raden Prabajala merasakan dadanya seperti ditikam ribuan besi membara Ia jatuh terduduk Seluruh tubuhnya terasa perih dan panas dari kepala sampai ujung kaki Kenapa aku belum mati? Batin Raden Prabajala yang tahu keampuhan Aji Galihwisa Ketika membuka mata Taulah Raden Prabajala alasan ia masih hidup Salah satu prajurit Sekar Karang telah menghadang serangan Empu Singawisa Sebelum menghentam tubuhnya Rasa sakit yang kini menderanya hanyalah sisa energi Aji Galihwisa Yang menembus tubuh prajurit tersebut Pengabdian tertinggi adalah mati demi keberhasilan misi Tumenggung Sekar Karang mengucapkan semboyan pasukan Sandi Lalu meloncat maju untuk menghadang Empu Singawisa Yang bergerak ke arah Raden Prabajala Tumenggung Sekar Karang berniat akan mengadu jiwa dengan Empu Singawisa Demi menyelamatkan Raden Prabajala Ia sudah memberikan perintah kepada satu-satunya prajurit yang tersisa Untuk membawa lari Raden Prabajala jika ada kesempatan Maafkan aku Paman Aku telah melanggar perintahmu Batin Tumenggung Sekar Karang Sambil memusatkan energi segera bandang Di kedua tangannya Tiba-tiba Sebuah bayangan hitam meluncur dengan cepat Dan menghadang Empu Singawisa Tidak lama kemudian Terdengar suara ledakan keras Tubuh Empu Singawisa terlempar ke belakang Demikian juga lawannya Gundala Wereng Bisik Tumenggung Sekar Karang Di saat yang sama Semangat dan harapannya kembali membesar Apalagi setelah itu Mian, Chandromowo, Chandrasa dan beberapa prajuritnya juga datang Pertempuran pun kembali pecah Kali ini ganti Empu Singawisa dan pasukannya Yang harus berjuang mati-matian Mempertahankan nyawanya Kita harus segera pergi Tumenggung Pasukan bantuan Agar Raja pasti akan segera berdatangan Cepat Bawa Raden Prabajala dan para prajuritmu Biar kami yang menahan mereka Ujar Mian Baiklah Kami pamit Balas Tumenggung Sekar Karang tanpa membantah Tumenggung Sekar Karang segera memberikan isyarat kepada pasukannya Dengan cepat Mereka segera mengambil tubuh Raden Prabajala dan berusaha membawanya pergi dalam perlindungan Mian, Kandar, Chandrasa, Chandromowo, dan Gundala Wereng Melihat kepergian Tumenggung Sekar Karang bersama Raden Prabajala Empu Singawisa Murka Ia mengamuk sejadi-jadinya Senjata bola berdurinya menyambar-nyambar Gundala Wereng tanpa jeda Gundala Wereng yang merasa bersalah Karena menganggap dirinya adalah penyebab dari kekacauan ini juga menggila Serangan ganas empu Singawisa dihadapinya dengan sama buasnya Benturan energi keduanya membuat jin-jin Naga Raja yang lain menjauh Khawatir terkena serangan nyasar Pertarungan Mian, Chandrasa, Chandromowo, dan Kandar juga tidak kalah sengitnya Masing-masing harus menghadapi lebih dari satu lawan Situasi menjadi semakin panas Ketika pasukan bantuan dari Astana Naga Raja mulai berdatangan Kita harus kabur, Reng Masalah ini tidak bisa kita putuskan sendiri Teriak Mian diselah pertarungannya Kau pergi duluan Aku yang akan menahan gerak mereka Balas Gundala Wereng Mian lalu mengirim pesan kepada Chandrasa, Chandromowo, dan Kandar Mereka berempat segera berloncatan menjauh dari lawannya Jin-jin Naga Raja bergegas mengejar Di saat itulah Gundala Wereng mengubah wujudnya Dan langsung menyambar mereka Empu Singawisa semakin murka Ia juga mengubah wujudnya menjadi naga berbadan singa Bola berduri senjatanya kini berada di ujung ekornya Besarnya energi yang memancar dari Gundala dan Empu Singawisa Mengakibatkan Jin-jin semakin jauh mengambil jarak Tanpa peringatan Gundala Wereng langsung menembakkan bola energinya dengan kekuatan penuh Empu Singawisa yang tidak menyangka Gundala Wereng akan melakukan itu Segera mengerahkan energinya untuk membentuk perisai Di saat yang sama Ia memerintahkan para para juridnya untuk serentak menyerang Gundala Wereng dengan energinya Kembali kewujud asal memang bisa membuat Jin bisa mengerahkan energi tertingginya Akan tetapi Hal itu juga berakibat Energi mereka menjadi semakin cepat terkuras Karena itulah Empu Singawisa menyuruh anak buahnya menyerang Gundala Wereng Ia yakin Setelah mengerahkan energi yang besar Gundala Wereng akan lemah karena kekurangan energi Belasan prajurit Empu Watuisa segera berubah wujud Dan menembakkan energinya ke arah Gundala Wereng Dua ledakan dahsyat pun terdengar Tubuh Empu Singawisa terpental jauh ke belakang Ia pun segera bangkit untuk melihat kondisi Gundala Wereng Empu Singawisa sudah berharap akan melihat mayat Gundala Wereng hangus di tengah palagan Namun harapannya sia-sia Gundala Wereng telah menghilang tanpa bekas Barat licik juga kau orang Gumam Empu Singawisa geram Seusai menyerang Gundala Wereng memang langsung berubah wujud dan melarikan diri Ledakan kedua yang terjadi adalah benturan energi dari para prajurit Empu Singawisa sendiri Tidak lama kemudian Ia telah bergabung dengan Mian, Chandrasa, Chandromowo, dan Kandar Mereka lalu memutuskan kembali untuk meminta maaf Dan memberi penjelasan kepada Kigalisegoro Tidak membuang waktu Kelimanya segera bergerak ke Mandala Galisegaran Saat mendekati perbatasan Tiba-tiba Tiga bayangan datang mendekat Tidak perlu masuk Aku sudah disini Mian, Chandrasa, Chandromowo, Gundala, dan Kandar langsung berhenti Saat mendengar suara Kigalisegoro Aku tahu kalian pasti akan segera kembali untuk menemuiku Ucap Kigalisegoro Maafkan kebodohanku Kigali Ucap Gundala Wereng penuh sesal Cepat atau lambat Naga Raja akan mengobarkan perang dengan Kureng Kau tidak sepenuhnya bersalah Cuma lain kali berhati-hatilah Sebab jagad alit berkaitan dengan jagad ageng Apapun yang kita lakukan Membawa pengaruh kepada saudara Teman dan segala semesta Ujar Kigalisegoro Kepala Gundala Wereng kian menunduk Saya paham Kigali Kali ini saya benar-benar kehilangan kendali Aku paham apa yang sedang bergejolah di batinmu Wereng Aku pun sama Akan tetapi sebagai pemimpin Prioritas utamaku adalah keselamatan dan kesejahteraan rakyatku Karena itulah Sekarang aku akan pergi ke istana laut selatan untuk memberi penjelasan Aku yakin Naga Raja juga melakukan hal yang sama Semoga saja disana Nanti kami bisa berunding dan berdamai Walau sementara Kigalisegoro menerangkan alasan kehadirannya di tempat itu Bersama Naga Lindu dan Kisabat Mumur Kau tidak perlu kembali ke Galisegaran Reng Namamu sedang ramai digunjingkan disana Mereka yang tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi Menganggapmu sebagai pemantik peperangan Mereka memang benar Lindu Kebodohankulah yang memicu perang ini Balas Gundala Wereng Bukan Kau hanya mempercepatnya Sahut Kisabat Mumur Naga Lindu lalu menceritakan Pasukan liar yang dibentuk Naga Raja Dan prediksi tujuan pembentukan pasukan tersebut Seperti Kigali katakan Cepat atau lambat Dengan atau tanpa keterlibatanmu Naga Raja akan mencari alasan untuk menyerang Ucap Naga Lindu Benar Aku hanya menyayangkan namamulah yang akan diingat Sebagai penyebab perang Reng Tambah Kigali Segoro Di saat yang sama Naga Raja sedang menyiapkan utusannya Untuk meminta pertanggung jawaban dari Kigali Segoro Berita juga telah disebarkan Isi berita itu adalah Pasukan Kigali Segoro Telah menerobos masuk Menyerang Dan menculik Raden Prabajala Politik adalah ruang kompromi dan negosiasi Tidak ada hitam atau putih mutlak di sana Segala macam trik Serta intrik sah untuk dilakukan Meski kerap dipandang menjijikan Tapi hal-hal itu dianggap sebagai bagian dari seni berpolitik Agar bisa menunda perang dengan Naga Raja Kigali Segoro harus meminta Istana Laut Selatan Untuk menjadi juru damai Apalagi Ia kini dalam posisi lemah Raden Prabalaja Satu-satunya saksi kunci dalam masalah ini Tidak bisa memberi kesaksian Racun Galiwisa telah menyebar Dan membuatnya kehilangan kesadaran Ia kini dirawat Moza di lembah Mayangkara Bahkan andai bisa sadar Kigali Samudera Tidak yakin Raden Prabajala Bersedia memberikan kesaksian Kigali Segoro paham Mian, Gundala, Chandrasa, Condromowo, dan Kandar Tidak cocok untuk memasuki ruang tersebut Kehadiran mereka bisa menimbulkan kekacauan dalam proses negosiasi Karena itulah Kigali Segoro menyuruh Gundala Werenk Untuk melanjutkan pencarian Ganggang Wilis Kigali hanya pergi dengan naga lindung Kisah Betmumur Tanya Gundala yang merasa khawatir Jika naga raja akan melakukan penyergapan Itu adalah bagian dari pertunjukan Reng Sahut Condromowo Maksudnya, Ndra? Kigali Segoro datang bertiga Untuk menunjukkan dia bukan ancaman Selain itu Kigali juga sedang memperlihatkan keyakinan atas kemampuan Serta kekuatan Mandala Galisegaran Dalam hubungan antar Mandala Damai dibangun dengan dua hal Reng Menahan diri Dan membangun kekuatan diri Tanpa kedua hal itu Dunia tidak akan pernah menemukan damai Terang Condromowo Kigali Segoro tersenyum Condromowo sudah menjelaskan dengan gamblang Reng Saat menjadi pemimpin nanti Kau pasti akan paham Tentu saja jika kau pemimpin yang mencintai rakyatnya Tambahnya Sekarang pergilah Bantu aku menemukan gang-gang Wilis Selain itu Tolong Jaga juga keponakanku Ujar Kigali Segoro Keponakan Tanya Gundala bingung Karena Kigali Segoro hanya bersama Nagalindu dan Ki Sabat Mumur Di tempatnya bersembunyi Sekarang sangat terkejut Ketika Kigali Segoro memanggilnya dengan Aji Pameling Ia tidak menyangka Kigali Segoro mampu menembus ilmu penyamar energinya dari jarak sejauh ini Karena sudah ketahuan Sekarang tidak punya pilihan Selain keluar dan mendatangi pamannya Pikirmu aku tidak tahu Sekar Tanya Kigali Segoro Maafkan aku Paman Jawab Sekarang dengan kepala menunduk Aku paham kau merasa bersalah Karena melanggar perintah Hingga menewaskan dua prajurit Akan tetapi Hal itu adalah dinamika di lapangan Dan tidak sepenuhnya menjadi kesalahanmu Mengikutiku adalah masalah lain Jika pasukan Sandi Kanjeng Ratu tahu Bisa timbul persepsi aku tidak tulus meminta bantuan Bahkan aku yakin Sekarang mereka sudah dan sedang mengawasi kita Karena itu Untuk menghindari salah paham Kau pergilah bersama Gundala Wareng Biar nanti para pengintai itu mengira Kau adalah bagian dari tim pencari ganggang Wilis Ujar Kigali Segoro Setelah memberikan pesan dan nasihat Kigali Segoro segera pamit Lalu melanjutkan perjalanannya Gundala Wareng, Mian, dan yang lain Memutuskan untuk pergi ke Pulau Ular Utara Kedatangan mereka disana disambut oleh Naga Welang, Taligeni, dan Naga Weling Disana Gundala Wareng juga tidak memperoleh Banyak informasi tentang Mandala Tiga Raja dan Pulau Hidup Seperti Mandala Gunung Api Hemakuliah di Hawaii Segitiga pusaran badai di Florida Lingkaran penyesat Gurun Sahara Pulau Raksasa Timur di Chile Kota pemakan jiwa di Pakistan Dan 6 mandala lain Yang dikenal sebagai 12 kuburan iblis Belum ada yang bisa keluar hidup-hidup Dari Mandala Tiga Raja Satu-satunya jalan untuk tahu adalah masuk kesana Ujar Gundala Wareng Kita sudah membahas itu Terlalu beresiko Apalagi ini cuma informasi yang tidak bisa dipastikan Dan yang ngerah taruh tahu Apakah kalau Wanara benar-benar pergi kesana Bantah Condromowo Lalu apa yang harus kita lakukan Dera? Waktu terus berjalan Sementara kita masih ada disini dan tidak berbuat apa-apa Keluh Gundala Wareng Sebaiknya kita tenangkan diri dulu Apapun yang akan kita lakukan nanti Semua harus difikirkan matang-matang Termasuk resiko terburuknya Saran Mian Andai saja Rahayu ada Bisik Gundala penuh harap Kalau Wanara tidak pernah menyangka Jika rencananya untuk membalas dendam Akan berakhir mengenaskan Tawaran bantuan dari Mandala Tiga Raja Ternyata hanya tipuan saja Sebenarnya Kalau Wanara sudah merasa ragu Sebab selama ini Mandala Tiga Raja dikenal tidak pernah beroperasi di luar wilayahnya Namun Karena nalarnya telah dibutakan cahaya dendam Ia percaya saja ketika Ang Homo Jin Kramerah dari Laut Cina Timur Mengatakan bisa mengusahakan bantuan dari Mandala Tiga Raja Kalau Wanara pun menyerahkan sisa mustika yang diperolehnya dari Sarbin Kepada Ang Homo sebagai upah Apa yang diragukan Kalau Wanara Akhirnya menjadi kenyataan Ang Homo sejatinya tidak memiliki hubungan dengan Mandala Tiga Raja Ia cuma penipu ulung yang berpura-pura sebagai penolong Alih-alih membawa pasukan bantuan Ang Homo justru menjualkan lawan arah ke Mandala Pulau Hidup Sebuah kelompok jin perompak yang tinggal di dekat Mandala Tiga Raja Karena letaknya yang berada di daerah Laut Iblis Yang selalu dihindari dan haram di dekati pihak asing Maka tidak banyak yang mengetahui keberadaannya He Leong Mo Pemimpin Mandala tersebut Memanfaatkan nama besar Mandala Tiga Raja Untuk menyembunyikan dan mengamankan mandalanya dari dunia luar Pulau Hidup sebenarnya bukanlah sebuah pulau Melainkan kapal yang terbuat dari ribuan jin Dengan ilmunya He Leong Mo Menyatukan jin-jin tersebut menjadi mirip pulau Energi jin-jin itu juga lah yang digunakan He Leong Mo Untuk menggerakkan kapal dan sekaligus makanannya Untuk menjaga keutuhan kapal dan juga stok makanan He Leong Mo harus selalu mencari mangsa baru Selain jin, He Leong Mo juga menyerang dan memakan manusia Kapal-kapal yang berhasil lolos dari tarikan energi Mandala Tiga Raja Akan dikejar dan ditenggelamkan ke dasar laut Setelah para awak kapalnya dibawa ke pulau hidup Tidak hanya kapal Kadang pesawat terbang pun juga diserangnya hingga jatuh Kalawanara hanya bisa memaki-maki ketika He Leong Mo menjadikannya sebagai bagian dari kursi kebesarannya Untuk menggantikan jin lain yang telah tewas akibat kehabisan energi Di tempat itu juga lah Kalawanara tahu Ganggang Wilis ikut menjeritawanan Ia berada dalam penjara bersama banyak perempuan lain Menunggu giliran menjadi teman tidur He Leong Mo Dari balik jeruji Ganggang Wilis bisa melihat nasib sial yang dialami Kalawanara Sama dengan jin kera itu Ganggang Wilis tidak menyangka Hidupnya bakal berakhir di pulau hidup Harapannya untuk hidup bersama Gundala Warang Perlahan meredup seiring dengan semakin berkurangnya penghuni penjara Mereka yang keluar untuk melayani He Leong Mo Tidak pernah kembali lagi Dari para tawanan Ganggang Wilis mendapatkan informasi Jika He Leong Mo memakan mereka Setelah melampiaskan hasratnya Ganggang Wilis telah mencoba membebaskan diri Tapi sia-sia He Leong Mo telah mengunci semua jalur energinya Hingga ia tidak mampu mengerahkan ajis segura bandang Ganggang Wilis sadar Satu-satunya jalan yang tersisa adalah berdoa Hal itulah yang kini mengisi setiap detik waktunya Di lembah Mayangkara Moza sibuk merawat Raden Prabajala Sedikit demi sedikit Ia berusaha mengusir energi Galiwisa yang mengalir dalam tubuh Raden Prabajala Dengan energi Wijaya Kusumanya Raden Prabajala sendiri sudah sadar Akan tetapi Ia masih belum bisa menggerakkan tubuhnya Racun Galiwisa telah melumpuhkan hampir seluruh tubuh Kecuali kepala Mengapa kalian menolongku? Bukankah aku musuh? Tanya Raden Prabajala Karena kau butuh pertolongan Raden Guruku bilang Menolong tidak boleh melihat siapa yang harus ditolong Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menolong? Jawab Moza Lagipula Kau adalah satu-satunya saksi yang bisa membuktikan kelicikan Naga Raja Tambah Kimayangkara Raden Prabajala terdiam Ia teringat dengan pandem bahan supit Para prajuritnya Dan juga wajah empu Singawisa Saat hendak membunuhnya Namun meski begitu Ia tetap merasa enggan untuk memberikan kesaksian yang memberatkan sang ayah Moza dapat melihat kebingungan tergambar di wajah Raden Prabajala Ia bisa memahami itu Jika perang sampai pecah Ribuan yang akan menjadi korban Raden Di antara mereka pasti ada teman Sahabat Dan mereka yang kau sayangi Pikirkan itu baik-baik Ucap Moza berusaha memberi sudut pandang lain Tapi bagaimanapun juga Naga Raja adalah ayahku Balas Raden Prabajala Ayah macam apa yang tega mengorbankan anaknya sendiri Satu-satunya yang dicintai Naga Raja adalah dirinya sendiri Tidak ada yang lain Sahut Kimayangkara emosi Sudah Ki Kalau memang perang harus terjadi Itu sudah takdir Setidaknya kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin Sekarang fokus saja dengan kesembuhan Prabajala Moza berusaha meredam kemarahan Kimayangkara Gundala Woreng sedang bersemedi Untuk menenangkan dirinya Dalam kesunyian semedi itu Tiba-tiba ia merasakan kehadiran energi gang-gang Wilis Saat itu juga Gundala Woreng membuka mata Lalu segera bangkit dan mencari Mian Laki-laki itu ternyata juga mencarinya bersama Chandrasa dan Chandromawa Kau juga merasakan energinya Reng Tanya Mian begitu melihat Gundala Kalian juga Gundala balik bertanya Mian menganggu Tampaknya kita memang harus berangkat ke laut iblis Ucapnya kemudian Di saat yang sama Hek Leong Mo telah menggerakkan Pulau Hidup Memburu sebuah kapal Karena terlalu bernafsu Jurumudi Pulau Hidup tidak sadar Pergi terlalu jauh dari Mandala Tiga Raja Akibatnya Energi Mandala Tiga Raja Tidak bisa lagi menyembunyikan keberadaan Pulau Hidup Termasuk juga penghuninya Begitu mengetahui hal itu Hek Leong Mo murka Ia memerintahkan Pulau Hidup Segera kembali ke laut iblis Setelah itu Hek Leong Mo langsung membunuh Si jurumudi Dan memakannya Baik Sampai disini dulu cerita kali ini Oh iya Kalau banyak yang tanya Kenapa sih kemarin dibuat 30 menit per episodenya Soalnya Sambil nunggu cerita di update di Facebook Jadi biar ceritanya tidak terputus Ketika belum mendapatkan update Kelanjutan cerita dari Facebook Jadi sambil menunggu update ceritanya Kita bakal selingi dengan cerita lain Supaya selalu ada cerita Untuk menemani sore hari kalian Gimana menurut kalian? Dan terima kasih buat teman-teman sekalian Yang telah menyimak Silahkan subscribe Bagi yang belum Jangan lupa tuliskan komen Tunjukkan eksistensi kalian Saya Tama pamit Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!